Siswa Sekolah Mendengah Atas di Kabupaten Takalar menyediakan wadah kampanye bagi Calon Legislatif Muda Tahun 2024. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Eksekutif Muda Akademi Kepemimpinan Berdampak.id merupakan siswa-siswi dari Sekolah Mendengah Atas Kabupaten Takalar, penginisiasi mini proyek berupa temu gagasan Calon Legislatif Muda di Kabupaten Takalar pada 26 Januari 2024. Tegas Calon 2024 ini telah diselenggarakan di dua daerah pilihan, Dapil I dan Dapil II, dan ke depan ditargetkan juga dilaksanakan di Dapil III. Jadi kegiatan Tegas Pemuda Calon Legislatif ini, temu gagasan ini itu berawal dari bagaimana para pemuda yang ada di Kabupaten Takalar itu merasa bahwa suara mereka itu tidak berpengaruh. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa kita hidup di zaman bonus demografi itu lebih banyak usia produktif dengan daripada usia yang produktif. Sehingga dengan adanya tegas ini, para pemuda bisa sadar bahwa suara mereka itu sangat berarti untuk kehidupan negara dan kebupaten ini ke depannya. Dan agar juga dengan adanya tegas, temu gagasan ini mengurangi goal put yang ada di pemuda dan bisa memanfaatkan suara mereka untuk memilih calon-calon pemimpin yang ada di Kabupaten Takalar yang berintegritas dan tentunya sesuai dengan kebutuhan pemuda. Pada tegas Calik Muda 2024, tepatnya di Dapil 2, hadir Calik Partai Nasdem nomor 5 Saudara Ahmad dan Calik Partai PDIP nomor 3 Saudara Rahmat Rawatib. Menjadi wadah untuk temu gagasan antara calon legislatif muda wakil rakyat dan masyarakat Kabupaten Takalar. Jadi tentu kita berharap bukan hanya sebatas usia yang direpresentasikan, tetapi juga ide-ide tentang kepemudaan. Maksudnya kita generasi milenial dan generasi set ini tentu harus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik dan tentu keterlibatan anak muda merupakan salah satu aspek yang kita jadikan sebagai landasan apakah kita pantas untuk memilih seorang calik atau tidak. Jadi harapan saya kepada calon legislatif yang ada di Kabupaten Takalar, karena kita hidup dalam demokrasi presidensial, maka legislatif itu menjadi oposisi terhadap eksekutif. Maka harapan kami legislatif itu mampu menjadi seorang yang memimpin dan menggaungkan posisi terhadap eksekutif tentunya. Terdapat tiga panelis pada Temu Gagasan Calik Muda 2024. Ramita Sari Sarjana Psikologi, fokus membahas mengenai pemuda dan perempuan berdaya. Yus Amin D.B. Sarjana Pendidikan, fokus membahas mengenai ekonomi kreatif, sosial, dan kelestarian budaya. Dan terakhir panelis Ahmad Kodri Asari Sarjana Kelautan, fokus membahas lingkungan berkelanjutan. Baik, bismillah. Tentu dengan adanya kegiatan seperti ini, itu pertama kita sebagai pemuda bisa berdialog dengan calik nantinya. Karena kan kita ini pemuda tentu idealis ya. Kita melihat calik mana yang kemudian memiliki sebuah gagasan yang nantinya akan membawa perubahan untuk Kabupaten Takalar ini tentunya. Atau untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin hari ini kurangnya fasilitas atau mungkin masih kurang di Kabupaten Takalar. Dengan adanya, dengan terselenggaranya kegiatan ini, tegas, temu gagasan yang kemudian dilakukan oleh berdampak ID, tentu kita bisa berdialog, kita bisa tahu inovasi apa, gagasan apa yang akan ditawarkan oleh calik muda itu. Mungkin itu. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan pilihan wakil rakyat nantinya pada 14 Februari 2024. Aminah Rahman Ahmad, Andi Muhammad Syafridal Unhas TV